Halo teman Tekno, kembali lagi di Tekno Review. Nah, di video kali ini kita akan membahas sepeda road bike atau sepeda balap yang pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada kategori Endurance, Aero, dan juga Allroad. Nah, apa aja sih perbedaan dari kategori tipe sepeda road bike ini? Bisa dilihat hampir sama semua sepeda balap tetapi memiliki kategori yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Bagi teman Tekno yang masih bingung untuk menentukan pilihan sepeda road bike berdasarkan kategorinya, langsung aja nonton videonya sampai akhir. Oke teman Tekno, sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, di sini sudah terdapat 3 kategori sepeda yang disebutkan tadi dan ketiga sepeda ini terlihat hampir sama tetapi terdapat perbedaan pada geometrinya. Kita menggunakan ukuran 51 untuk keseluruhan sepedanya dan ini merupakan geometri lengkap dari ketiga sepeda berikut ini. Tetapi terlalu banyak ya. Dan kita akan membahas 6 ukuran geometri yang sangat signifikan berbeda dari ketiga sepeda ini. Oke, kita akan membahas yang pertama, kategori Endurance. Nah, sebagai contoh kita ambil salah satu geometri dari ketiga sepeda ini di bagian headtube-nya nih. Meskipun memiliki size yang sama yaitu di size 51 tetapi memiliki ukuran geometri headtube yang berbeda-beda nih. Nah, logikanya semakin tinggi headtube-nya maka posisi berkendara teman Tekno akan semakin upright atau semakin santai. Nah, kebalikannya ketika posisi headtube semakin rendah seperti data yang ada di berikut ini maka posisinya akan semakin agresif. Nah, itu yang membedakan dari ketiga sepeda ini. So, mari kita bahas satu per satu dari ketiga tipe kategori sepeda road bike ini. Oke, teman Tekno. Pertama kita akan membahas sepeda Endurance. Nah, sepeda Endurance ini memiliki ciri yang khas yaitu di bagian top tube-nya. Ini sedikit sloopy dan juga terdapat fitur-fitur tambahan yang dapat menambah kenyamanan teman Tekno. Seperti kalau di BMC ini terdapat TCC Endurance dan kalau di sepeda loop terdapat 3D wave pada bagian seat stay-nya. Juga headtube-nya ini memiliki ukuran yang tinggi sedangkan di bagian top tube-nya memiliki geometri ukuran yang lebih rendah sehingga menciptakan posisi yang upright sehingga dapat menambah kenyamanan teman Tekno dalam berkendara. Nah, selanjutnya sepeda Endurance ini juga memiliki wheelbase yang cukup panjang dibandingkan kedua sepeda kategori lainnya yang dapat meningkatkan kestabilan dalam berkendara. Nah, biasanya juga sepeda Endurance ini memiliki tire clearance yang lebih besar. Seperti contohnya pada sepeda BMC ini memiliki tire clearance hingga 33 mm yang dapat menambah kenyamanan saat berkendara dan juga daya cengkraman yang maksimal pada asfal serta dapat melaju pada jalan-jalan yang berlubang. Sepeda Endurance ini ditujukan untuk teman-teman yang suka bersepeda dengan jarak yang jauh atau ultra cycling atau bahkan untuk teman-teman Tekno yang baru ingin memulai menggunakan road bike karena sepeda Endurance ini menawarkan posisi yang sangat nyaman atau upright. Oke, selanjutnya kita akan membahas sepeda aero. Wah, nggak bisa dipungkiri lagi. Sepeda aero ini adalah sepeda yang paling melirik mata kita karena bentuknya yang khas dengan lekukan-lekukan aerodinamis menambah daya tarik dari sepeda ini apalagi ketika dipasangkan dengan profile wheelset yang tinggi itu akan menambahkan imajinasi tentang road bike kita semakin liar. Terbalik dari sepeda Endurance, sepeda aero ini memiliki stack dan juga ukuran head tube yang kecil sedangkan bagian top tube-nya ini memiliki ukuran yang lebih panjang atau reach-nya lebih panjang sehingga menciptakan tubuh dan juga berat badan kita condong ke bagian depan sehingga menambah traksi dari band depan yang dapat meningkatkan aerodinamis. Yang memaksa cyclist yang menggunakan sepeda ini memiliki posisi yang lebih agresif dan juga aerodinamis. Dan wheelbase untuk sepeda aero ini, wheelbase-nya dibuat semakin kecil ukurannya karena dapat menambahkan tingkat agresif, jadi semakin kecil semakin agresif, semakin panjang adalah semakin stabil. Dan juga sepeda aero ini memiliki tire clearance yang lebih kecil sehingga dapat menambah manufur yang lebih baik pada sepeda aero ini. Walaupun pada saat ini banyak teman-teman yang menggunakan ban 28 pada sepeda aero ini dengan jenis tubeless sehingga dapat menambahkan kenyamanan pada sepeda ini dan juga daya cengkraman yang lebih baik. Nah, sepeda aerodinamis ini cocok banget untuk teman-teman yang suka berpacu pada kecepatan, spesialis jalanan flat seperti di dalam kota, cocok sekali untuk para speed junkie atau bahkan untuk race pada kriterium. Nah, mana nih yang suka kebut-kebutan? Cocok banget ya pakai sepeda aerodinamis ini. Selanjutnya kita akan membahas sepeda dengan kategori terakhir yaitu sepeda all-road. Sepeda ini adalah sepeda dengan berbagai jenis macam medan. Nah, walaupun di beberapa brand mereka menyebutnya ini berbeda-beda seperti pada BMC SL R01 ini, BMC menyebutnya ini adalah sepeda climbing. Nah, dengan ciri khasnya bentuk tubing yang bulat dan juga melebar yang dimaksudkan untuk memberikan keringanan. Nah, biasanya juga sepeda all-road ini disandingkan dengan wheelset dengan profile medium antara 32-47mm yang dimaksudkan untuk mengisi line-up dari kedua lini tipe tadi. Nah, simpelnya posisi sepeda all-road ini berada di antara kedua endurance dan juga aero. Dengan bentuk stuck dan juga head tube tidak terlalu tinggi, dengan top tube dan juga wheelbase di antara kedua tipe lini tadi, yang artinya sepeda ini dibuat memang untuk sepeda di dua medan. Di satu sisi sepeda ini responsif, dan di satu sisi lagi sepeda ini sangat ringan. Dan uniknya, para pemain world tour atau continental dan sebagainya, mereka banyak sekali mengandalkan sepeda jenis ini untuk melakukan race. Karena apa? Karena sepeda jenis ini dapat melibas segala jenis jalan, mulai dari flat, climbing, bahkan hingga jalanan rolling. Lalu sepeda ini ditunjukkan oleh siapa? Nah, sepeda ini ditunjukkan untuk hampir semua cyclist, mulai dari teman tekno yang baru memulai bersepeda, bahkan hingga teman tekno yang sudah expert sekalipun. Karena uniknya, sepeda ini sangat digemari oleh para cyclist, karena sepeda ini dapat digunakan di dalam kota, endurance, bahkan climbing di akhir pekan. Nah, gokil banget kan? Satu sepeda dapat melibas segala jenis medan. Oke teman tekno, sekarang teman tekno sudah tidak bingung lagi kan untuk memilih ketiga jenis tipe road bike ini. Dari endurance, untuk teman-teman tekno yang suka dengan kenyamanan dan juga jarak yang jauh, sepeda aero, bagi teman tekno yang suka dengan kecepatan, serta sepeda all round untuk teman tekno yang suka climbing atau jalan-jalan roli. Dan kira-kira gimana nih perkembangan teknologi road bike yang akan datang nih? Karena faktanya, banyak sekali pro team yang memakai tipe all round di ajang balapan resmi, seperti tim Astana, Bora, AG2R, dan juga tim Tudor BMC. Apakah sepeda all round akan di-merge atau digabungkan dengan sepeda aero? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Oke teman tekno, itu dia pembahasan kita mengenai tiga jenis tipe road bike, all round, endurance, dan juga aero. Kira-kira kita mau ngebahas apa lagi nih di tekno review selanjutnya? Boleh langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update mengenai tekno review lainnya. Sampai ketemu lagi di tekno review selanjutnya.